Halo, selamat panggi kembali lagi di channel DCU Hari ini, kita udah hari keberapa ya? 3 mingguan lebih deh Hari ini saya mau menjelaskan tentang praktikum kimianalitik Mohon maaf kalau misalkan kenapa harus saya sharing Karena terkait adanya corona, adanya work from home Yang sebenarnya begini ya, teknisnya ya Kalau melakukan kajian di praktikum, itu boleh-boleh saja Banyak kok yang teknis pelaksananya macam-macam Tapi saya menjalankan yang di teknik kimia seperti ini Saya ngampu praktikum kimia organik Nanti saya jelaskan abis dari kimia analitik ya, kimia organik Mohon maaf banget, banyak beberapa hal yang mungkin tidak memuaskan kalian Tapi kami juga mencoba Sudah ada alat satu, yaitu perangkat alat distilasi Yang memang dari awal tidak ada hubungan dengan coronasi ya Saya pengennya adalah simulasi aspen Itulah kenapa dulu kita ada pelatihan aspen Padahal kamu masih bocah, masih semester berapa, semester 1 Kakak kamu masih semester 3 Karena ada kebutuhan ini Dan di aspen itu sebagai sebentuk simulasi distilasi Yang di mana Pak Denny memberitahukan bahwa Pelaksanaannya itu kita boleh pakai aspen Tapi hitungan matematisnya harus bisa dengan secara excelnya Jadi aspen itu untuk membantu pengkalibrasiannya Oke Nah setelah itu, itu bisa kita lakukan di rumah Dengan work from home karena corona Nah nanti setelah corona ini berakhir Tetap kamu masuk lab Kamu pegang alat Kamu melakukan eksperimen Kamu melakukan praktikum Itu yang dimaksud Jadi nilai dikeluarkan Ya ibaratnya bu, kan ibu tidak tahu nilai kami Seharusnya saya misalnya nilainya B Ibu plotting A Itu tidak masalah mas Sebenarnya itu masalah teknis saja Yang penting itu terekam dulu konsep kamu Kan seperti yang saya katakan Nilai itu tidak menjadi arti apapun sebenarnya Nah diputuskan juga dari kebijakan dari pemerintah Ya atau dari menteri Bahwa nilai minimal itu B Dan hasil maksimalnya adalah A Karena corona Ya Jadi mohon harap makhluk seperti itu Dan angkatan 2019 akan dijoinkan dengan 2018 Dibuat tim Ya satu timnya tiga orang Tidak banyak-banyak Jadi kamu benar-benar fokus megang alat Dan itu adalah hasil dari kita mengumulkan Sisa-sisa dari kegiatan yang lainnya Sehingga dapatlah kita perangkat distilasi Nah untuk yang kimia analitik Sekedar sharing Saya pun mengajarkan praktikum di prodi lain Tapi saya punya metode sendiri Misalkan saya menguji kadar air Kebetulan saya punya alat yang Saya bisa katakan bisa mirip oven Untuk mengukur kadar air Jadi nanti videonya dari saya seperti apa Mengukur kadar air suatu bahan Jadi tidak perlu kamu masuk ke video orang lain Untuk melihat itu Jadi kamu langsung dapat dari saya Dan saya akan bilang Ini beratnya sekian Ya Jadi kamu dapat data Lalu kamu nanti Apa namanya Dapat setelah di oven Berapa lama ovennya Saya kasih tahu Dan bagaimana cara mengatur alatnya Jadi itu yang saya harapkan Jadi meskipun kamu work from home Pendekatannya itu dekat dengan model Kamu melihat orang praktikum langsung Tapi yang saya harapkan videonya dari saya Bukan dari orang lain Bukan kamu nonton dari youtube orang lain Oke Nah Jadi Kalau materinya dari Praktikum kimia organik distilasi Tidak boleh materinya diubah-ubah kemanapun Karena itu sudah keluar dari kurikulum Itu suatu pemahaman yang Saya bilang Sepertinya ada yang menyimpang Jadi kalau kimia analitik Misalnya ya Nanti saya jelaskan juga Format laporannya seperti apa Jadi kalau misalkan materinya Kimia organik salah satunya distilasi Tidak boleh menjelaskan Soal fungsi alat ini Apa itu kajiannya Karena kita corona Jadi hanya menguraikan alat-alat yang kita gunakan Oh bukan ke situ yang saya maksud Jadi pendekatannya adalah Teknis pelaksanaannya Tapi kita bisa menggunakan device Berupa gambar saja Ya Kayak ibarat kata pendekatannya seperti itu Kayak orang mendongeng Tapi selesai dari corona Kamu action Ya Paham ya Oke Saya mau Ngasih tahu tentang isi Modul pratikum kimia analitik Nanti juga organik Oke disini Ya Daftar isinya Apa aja Ada nanti materinya Penentuan kadar kalsium Sebagai kalsium oksalat Penetapan kadar air Kadar abu Dari bahan ternak Nah Nanti kadar air Kadar abu Kamu bisa belajar dari saya Oke Terus Tandarisasi HCl dan NOH Penentuan kesadaan air Bisa ya Berarti satu poin Kimia Pratikum kimia analitik Bisa dijalankan dari kimia dasar Punya pridio dari saya Oke Ini kan sampelnya bahan ternak Gampang Kalau itu mah Terus ada penentuan Fe dalam air laut Dengan spektrofotometri Pemisahan komponen organik Dengan metode kromatografi gas cair Nah disini Pengarahan bagi perhatikan Kita diminta Membaca dulu Tujuan percobaannya Memformalisikan Sifat Umum percobaan Buat garis besar Dan prosedurnya Lalu Kerjakan tugas Pra 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 Jadi ini kayak Apa sih Kalau bahasanya ya Prites Terus kamu Waktu selama di pratikum Kamu mencatat Data pengamatannya Terus ya Biasa ini ya Membersihkan Kalau kita pakai Alat apa Terus nanti Kalau udah selesai Kita kembalikan lagi Ke tempatnya masing-masing Dan dibersihkan dulu Dicuci ya Kita bilang Nah ini Teknis ya Kalau ada beberapa Piringan neraca Piringan neraca Itu kayak kaca arloji Jadi kayak Piring yang cekung Ke bawah Oke Oke ini ya Misalkan Kamu ada beberapa Yang kamu Tidak Apa namanya Paham Istilahnya Kamu bisa Menggunakan Search kamu Di google Nanti Saya tunjukkan Di sini Udah Bentar ya Saya tutup dulu Ini Aduh dulu Oke Di sini Petunjuk keselamatan kerja Aduh panas ya Berhati-hatian Berhati-hatian Menggunakan Jax Lab Kamu tidak Dibenarkan makan Minum Merokok Saat di laboratorium Terus Jangan mencicipi Bahan kimia Terus Kamu harus Juga Kalau kena bahan kimia Kamu harus Mencuci badan kamu dulu Dan melaporkan pada asisten Jangan langsung Jangan langsung Membaui Uap atau gas Yang tertempel Gas di hidung Anda Bahan kimia Harus disimpan Di lemari asam Hindari dari Nyala api Jangan kerjakan Percobaan yang Tidak dijadwalkan Nah ini dia teknisnya Taporan ditulis rapi Pada kertas HPS A4 Formatnya seperti ini Kanannya Kanannya 3 Atas bawah kanan 3 Kirinya 4 Kalau zaman saya Dulu tulis tangan Mungkin Nanti Ketik komputer Tidak masalah Sebenarnya yang jadi Ingin tahu Saja ya Kayak Pernah ditempan Lulis tangan Pernah juga Ngetik Jadinya Kamu punya sejarah Mengapa Lulis tangan itu Sebenarnya menghindari Copy paste Segala macam Cuman Ketika dengan ketikan Bukan mengartikan Kamu itu mengerjakan Secara copy paste Bukan Kembali lagi ke personalnya Sebenarnya Tugas pendahuluan Seperti Sampul laporan Lembar pengesahan Bab 1 pendahuluan Bab 2 teori dasar Bab 3 prosedur percobaan Bab 4 Lampiran Kamu mau tahu Bagian sampul laporan Kalau sampul laporan Kamu mau nunggu bentar Kalau mau nunggu bentar Saya carikan dulu Laporan di bawah Jadi kamu bisa tahu Formatnya seperti apa Ini videonya Saya offkan dulu Nanti kita lanjut lagi Ke video yang selanjutnya Oke Terima kasih Bye